Pengamat politik sekaligus pendiri lingkar madani atau lima, Ray Rangkuti menduga bahwa alasan Nasdem masih tetap mendukung pemerintah Jokowi karena tak ingin menterinya didepak dari Kabinet Indonesia Maju. Hal ini karena pasca deklarasi pencalonan Presiden Anies Baswedan, peluang pencepotan menteri Nasdem terbuka lebar. Ray menyebut, kini Nasdem lebih membutuhkan Jokowi. Pasalnya, menurut Ray, Surya Palo tak ingin partainya terlihat jelas sebagai oposisi pemerintahan kini. Menurut Ray, hal ini akan menyulitkan posisi elektoral Nasdem. Ray mengatakan, Surya Palo tetap membutuhkan kadernya berkiprah di pemerintahan. Saat ini, Nasdem punya tiga kursi menteri di Kabinet, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau LHK, serta Menteri Pertanian. Ray mengatakan, posisi Nasdem di Kabinet tidak aman. Bahkan ia menduga, selambat-lambatnya Jokowi akan mencopot Menteri Nasdem pada Februari 2023. Ray menilai, Jokowi butuh ketenangan untuk menyelesaikan sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang. Sementara keberadaan Nasdem di pemerintahan terus menuai pro dan kontra, setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Terima kasih telah menonton!